Sebanyak 412 ribu tiket kereta api jarak jauh yang berangkat dari stasiun Gambir dan Pasar Senen Jakarta untuk tujuan berbagai daerah telah ludes terjual di mana pemesanan umumnya berdasarkan data PT KAI daerah operasional 1 Jakarta per 3 April dilakukan untuk jadwal keberangkatan pada H-5 hingga H-1 Idul Fitri atau tanggal 17 hingga 22 April Kepala Humas Daub 1 Jakarta, Eva Hairunisa mengatakan berdasarkan data tiket terjual pada tanggal-tanggal tersebut tingkat okupansi volume penumpang telah mencapai 84 hingga 96 persen dengan pilihan kota tujuan favorit Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, Kutoarjo, Semarang, Tegal Solo, dan Bandung Sehingga bagi para pengguna jasa yang baru akan melakukan pemesanan tiket ini bisa langsung melakukan pemeriksaan ketersediaan tempat duduk melalui aplikasi KAI Akses Namun jika tidak tersedia, karena sudah dipesan sebelumnya ini bisa menggunakan juga fitur connecting train atau bisa memilih alternatif tanggal lainnya Pada masa angkutan Lebaran 2, 2023 yang berlangsung mulai 12 April hingga 3 Mei PT KAI Daub 1 Jakarta telah mempersiapkan 1 juta tiket kereta jarak jauh dengan 1.513 Perjalanan untuk keberangkatan dari stasiun Jambir dan Pasar Senin juga tersebut termasuk 303 perjalanan kereta tambahan Terima kasih telah menonton!